Dampak larangan ekspor CPO, harga TBS anjlok hingga petani biarkan sawit mempusuk di pohon. Presiden Jokowi secara resmi melarang ekspor minyak goreng dan bahan bahu turunannya, termasuk CPO mulai Kamis 28 April 2022. Kebijakan larangan ekspor CPO tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan harga minyak goreng di pasar. Namun kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan ekspor CPO mulai berimbas pada memburuknya perekonomian petani kelapa sawit termasuk di Aceh. Kebijakan ini bukan hanya menyebabkan harga anjlok, tapi sangat memungkinkan petani tidak bisa menjual hasil panennya ke PKS. Bagaimana PKS mau menerima buah petani kalau dia sendiri kelebihan produksi? Ini mimpi buruk bagi semua petani, jangan sampai terjadi. Kata Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Aceh, Sofian Abdullah pada Sabtu 14 Mei 2022. Dia berharap pemerintah pusat memahami nasib dilematis yang dihadapi petani kelapa sawit saat ini. Dilema ini terjadi akibat petani enggan memanen TBS karena ongkos panen lebih tinggi dari harga jual. Sofian mengingatkan masalah yang dihadapi petani kelapa sawit merupakan dampak kebijakan pemerintah pusat, sehingga persoalan ini hanya bisa diatasi oleh kebijakan pejabat di pusat. Namun ia sangat menyesalkan sikap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang enggan membahas persoalan yang sedang dihadapi petani kelapa sawit di Aceh saat ditanyai awak media dalam kunjungannya ke Aceh, Tamiang untuk meninjau kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak jenis sapi di kabupaten itu. Syahrul dinilainya tidak mencerminkan pejabat yang bisa merangkul seluruh elemen masyarakat. Seharusnya, kata Sofian, Syahrul memanfaatkan kunjungannya ini untuk menuntaskan seluruh persoalan yang dibidangi kementeriannya. Setelah sempat menyentuh harga tertinggi, kini sejumlah petani kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya memilih tidak memanen kelapa sawitnya dan bahkan ada yang membiarkan membusuk di pohon. Kondisi ini terjadi setelah para pengepul di kabupaten tersebut menolak membeli tandan buah segar kelapa sawit dari petani akibat tidak stabilnya harga di tingkat pabrik sejak sepekan terakhir. Seorang petani di Kecamatan Babahrot mengaku pasca agen pengepul mogok menampung TBS, pihaknya lebih membiarkan sawitnya busuk di pohon. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!